Di video ini gue akan membagikan tutorial bagaimana cara supaya kalian bisa bermain game Android di Windows. Jadi kalian bisa menggunakan komputer PC ataupun laptop, plus kalian bisa menggunakan stick PC USB Cable. Halo guys, backlink sama gue Koyo. Nah di video ini kalian bisa lihat, ini gue udah buka Bluestack. Jadi untuk memainkan game Android di komputer kalian, kalian harus menggunakan emulator guys. Nah jadi nanti kalian bisa lihat linknya di deskripsi ya guys. Sebelumnya gue mau sedikit cerita alesan gue menggunakan stick USB PC ini karena gue sebelumnya pernah lihat temen gue guys. Dia kan main game Mobile Legends ya. Atau mungkin game-game lainnya ya. Yang dimana rata-rata movementnya itu kan di paling kiri ya. Nah jadi disini layar dia itu kayak semacam hitam gitu guys. Jadi mungkin karena kebanyakan ditekan, mungkin juga jaga-jaga dan juga kelamaan main gamenya. Jadi disini kayak semacam ada spot gitu guys. Nah jadi mungkin ini adalah salah satu yang bisa dibilang alasan untuk supaya HP kalian bisa lebih awet guys. Kalau ini sih alasan dari gue tapi gak tau dari kalian gimana. Soalnya kan HP sekarang ini kan lumayan agak mehong ya. Sebelum kalian menginstall Bluestack dan Join2Key, baiknya kalian melihat minimal requirement untuk menjalankan program ini guys. Kalian bisa lihat ya. Dan kalau misalkan kecepatan kalian nanti pause aja ya. Lalu apa-apa aja sih yang kita kira dibutuhkan? Nah yang pertama yaitu komputer atau laptop guys. Jadi kalian harus punya ini. Terus yang kedua koneksi internet. Ya main ini harus ada internet guys. Kalian kan kalau di HP pakai internet juga kan. Dan yang selanjutnya adalah software Bluestack guys. Jadi Bluestack ini gue versi yang keempat kalian bisa lihat disini. Dan yang selanjutnya lagi yaitu software Joy2Key. Jadi ini prinsipnya kalau kalian gak mau main pakai keyboard. Ini kan agak repot ya panjang kalau gitu ya. Jika kalian mau pakai stick kalian wajib banget pakai ini Joy2Key. Lalu untuk selanjutnya adalah ini guys. Stick PC. Jadi ini yang gue beli pakai kabel. Mungkin settingan ini bisa kalian gunakan juga kalau kalian tanpa kabel atau alias wireless. Lalu yang selanjutnya adalah email. Email Google untuk mensinkronisasi game kalian. Yang sudah kalian mainkan di HP kalian. Jadi disini nantikan air track recordnya. Kalian bisa sinkronisasikan. Kenapa gue milih Bluestack? Nah ini kalian bisa lihat gue udah nginstall sebenarnya Nox Player. Cuman gue udah coba sampai berjam-jam. Itu ribet banget settingannya dan berat. Jadi gue pilih Bluestack karena lebih enteng dan ringkas. Ini gue udah buka aplikasi Bluestacknya. Jadi setelah kalian nanti download. Kalian buka dulu Bluestacknya. Lalu yang kedua. Kalian buka Google Play. Lalu kita bisa buka Google Play Store. Kita kaitkan akun kita. Kita login disini. Nah setelah login. Nanti kalian bisa kelihatan logo kalian disini sama seperti di HP kalian. Lalu untuk selanjutnya adalah gamenya. Jadi kita install gamenya guys. Nah ini kemudian sudah terinstall. Jadi kita misalkan contoh pencet ini. Kita klik install. Kita klik. Terus nanti dia loading berapa lama. Terus kalau udah selesai. Kalian tinggal buka seperti ini guys. Nah kalau udah. Kita contoh kita buka seperti ini ya. Nanti di menu homescreennya juga kalian bisa buka. Jadi ini hanya untuk contoh aja. Ini misalkan gue close ya. Gue close. Jadi ini menu homescreennya. Nah jadi kita bisa klik disini guys. Nanti kalau misalkan kalian udah mainin. Nah ini klik. Kalau diselesai install. Gue langsung aja close screen. Kalian bisa lihat. W, A, S, D. Terus ada B, N, M, 1, 2, 3. H, J, K. Ini untuk attack. So far sih interface-nya sama. Cuman bedanya kalian mainkan via stick USB guys. Stick PC. Kalau bisa kalian waktu awal-awal. Ini kalian ke practice. Untuk mensiklinisasi tombol-tombol dulu. Nah jadi disini gue pilih Nana. Contoh. Musuhnya gue pilih yang. Misalkan Saber. Untuk mulai. Kita diamkan dulu player kita guys. Jadi kita buka aplikasi Joy2Key. Yang gue bilang tadi. Ini aplikasinya Joy2Key. Kita double klik. Nah disini kalian bisa lihat. Ini gue udah setting. Beberapa settingan. Mungkin kalian bisa pakai juga settingan ini. Nah disini kalian mungkin kalau kecepatan. Kalian pause lagi ya guys. Jadi ini A, D, S, W. Ini untuk gerakin mouse. Ini untuk tombol-tombol. Skill dan sebagainya. Yang bisa lihat. Ini gue scroll. Gue scroll. Paling sih gue cuma sampai buton 12 ya settingan gue. Sisanya gue run-run. Joy2Key-nya kalian minimize aja. Terus kita tinggal klik ke blue stack-nya. Terus kita fullscreen. Terus kita jalan. Nah untuk fungsi skill yang gue pakai. Nanti gue akan ada videonya. Jadi kalian bisa lihat di video satu lagi. Mengenai tombol-tombol fungsi ini apa aja guys. Gue naikin level dulu. Jadi disini yang jadi PR. Yang gue coba cari sampai berpuluh-puluh jam. Yaitu ini guys. Ngeletakin skill-nya ini. Supaya kita mau taruh bebas guys. Nah ini kan kita bisa arahin bebas nih. Nah ini gue cari sampai berpuluh-puluh jam. Nah sekiranya nanti kalian bisa dapat info tersebut dengan baik. Oke. Nah sebelum gue lanjut. Ini gue back dulu. Gue ke home. Nah jadi disini yang kalian harus tahu adalah. Untuk memainkan game ini. Nah ini kalau kita mau belanja guys. Nah ini tombolnya agak susah guys. Ini memang merasa cukup beda ya. Kalau di HP biasa ya. Kayak begini ya bisa dibang dari jaman kita main PS1, PS2. Ini cukup. Ya mungkin PS3 juga. Dan seterusnya game stick-stick kayak gini nih. Bukin nyaman banget ya tangan. Jadi gak terlalu capek juga. Kalau menurut gue ya guys. Ini asumsi pribadi ya guys. Sekiranya dari gue. Ini aja. Mengenai sharing. Bagaimana caranya kalian bisa mainin game Android. Di PC kalian guys. Jadi untuk settingannya. Kalian bisa liat di video satunya lagi ya guys. Jadi kan gak usah ribet setting lagi. Kalian cukup ikutin aja. Apa yang gue udah coba settingin barusan. Oke. Kira-kira menurut gue sih. Sampai disini aja dulu ya. Dari gue. Mengenai tutorial ini. Kalau menurut kalian. Kalau misalkan kalian suka dengan info ini bermanfaat. Bukan. Jangan lupa kasih like. Dan jangan lupa untuk komen. Dan jangan lupa untuk subscribe. Untuk dukung gue lebih semangat lagi. Buat konten-konten lainnya. Oke. Sampai disini ya. Dari gue Koyo. And have fun. Da-da. Sub indo by broth3rmax